Lukisan Bung Karno berbahan pelepa pisang ikut dipamerkan dalam pameran merdeka di Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Kota Blitar, Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. Lukisan itu karya Wawan Susanto, 50 tahun, pelukis asal Jalan Tanjung, Kota Blitar. Dalam pameran itu, Wawan membawa dua karya lukisan toko proklamator Ri, Ir Sukarno atau Bung Karno berbahan pelepa pisang. Satu dari dua lukisan Bung Karno karya Wawan berbahan kombinasi pelepa pisang dan kulit telur. Dua lukisan Bung Karno yang ikut saya pamerkan di acara ini berbahan pelepa pisang, kata Wawan. Wawan menekuni membuat lukisan berbahan pelepa pisang sejak 7 tahun lalu. Wawan ingin membuat lukisan yang medianya berbeda, yaitu dengan memanfaatkan pelepa pisang. Untuk membuat satu lukisan berbahan pelepa pisang, ia membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Prosesnya diawali dengan membuat sketsa objek yang akan dilukis di atas triplex. Setelah itu, ia menempelkan pelepa pisang yang sudah dipotong-potong sesuai pola hingga membentuk sebuah lukisan. Saya tidak pakai pewarna di lukisan berbahan pelepa pisang. Warnanya alami dari warna pelepa pisang, ujarnya. Media pelepa pisang itu, itu untuk proses pembuatannya seperti apa Pak? Untuk proses pembuatannya ya, pertama kita membuat sketsa dulu. Sketsa dari, kalau kita dari medianya pertama triplex. Triplex, triplex kita buat sketsa, baru kita potong dari pelepa pisang yang kering itu. Jadi beberapa pisang yang kering, potong sesuai dengan pola yang ada, terus ditempel dengan pakai lem. Butuh berapa lama Pak untuk membuat satu lukisan Bung Karno ya? Untuk membuat satu lukisannya sekitar 5 hari. 5 hari? Iya, 5 hari. Kesulitannya apa? Untuk selama ini kesulitan gak ada, mungkin juga kesulitan yang muncul itu kalau ketika musim bujak atau bahannya itu sulit.